Yang pesat ya teman-teman saya ya, jadi jangan suka-suka jangan merasa hebat sendiri ya, itu penting. Perusahaan seperti itu memikirkan bagaimana klien mereka itu berkait dengan komunitas dan seperti apa. Ini kajian saja dari 1.5% lambat harus berubah. Perubahnya contohnya dari apa? Tolong membantu. Oke, driver of change-nya pertama adalah demokratisasi knowledge dan akses. Para mahasiswa yang mengikuti dari rumah mahasiswa dari ini sekarang, mereka juga dapat mengakses informasi, mengakses sumber belajar. Sangat terlibat sama penguasa. Jadi kalau kita ini sekali merasa disantungkan bahwa mahasiswa ya. Kalau kita merasa disantung dari kuliah, apa-apa yang mereka dapat berwarna di internet, itu kurang banyak yang terlalu. Jadi kita harus membuat angle itu sendiri. Menemukan angle itu sendiri yang relevan, yang sesuai dengan konteks wajar atau kehidupan yang sudah kita laluni. Itu yang akan menjadi menarik bagi masyarakat, bagi masyarakat, bagi masyarakat. Saya kira masyarakat di rumah, dengan jaring itu, dan setuju itu di rumah. Dan apa yang saya katakan? Kemudian demikian. Dan kita harus melatih ke sana. Untuk hal-hal tertentu, apa-apa? Memang ya? Masyarakat juga sebesar ini. Kalau hal-hal yang menggunakan dengan definisi kepertihan yang memang mau disampaikan, Saya harus dengarkan ya, orang mahasiswa ini pesan yang jaring ya. Dengarkan. Karena itu perlu memang harus diberikan. Jangan lalu bosan, ya. Betang-betang bisa mengakses sendiri, betang-betang bisa berakses sendiri. Berlombang bukel begitu. Definisi apa, langsung akan keluar begitu. Jangan lalu bosan, ya. Jangan lalu bosan, ya. Selalu bosan, ya. Jangan lalu bosan, ya. Jangan lupa bosan, ya. Kalau bosan, ya. Apa-apa banyaknya. Kurian dari 5% ya. Sedang, ya. Sedangnya itu masyarakat. Mana dia sebelumnya? Sini. Ini kamera lagi. Yang pesan itu masyarakat ya. Jadi, jangan suka-suka. Jangan merasa gemetan sendiri ya. Itu penting. untuk diberitahu ya, untuk agar sebaik-sebaiknya mendapatkan apa-apa, ketahui lah ya, informasi jika mau ada sekali, memilahnya juga musim, kalau ada pekan dari guru, dari prosen, insalamualopah, jangan saja berpikir dapat mengakses informasi, ya, melalui internet saja, tapi kalau mendengarkan dari dosen, dari guru kita, dan kita menghormati guru, insalamualopah, dan terbantu juga dari informasi yang banyak sekali itu, ya, jadi waktu masalah, usahnya begitu ya, untuk dosen kita juga harus punya sesuatu, ya, dan kebanyakan penciptaan hal-hal yang kira-kira membosankan, ya, kita fantaskan apa yang kaitannya dengan definisi terkait dengan akses demokratisasi, kemudian ada kedua, digital teknologi, ini luar biasa buat kita, kalau kita tidak menguasai, kita tidak menguasai, hati telah menguasai, jaga bukan tantangan pertodokan sekitar bagian dalam hak untuk tetap barusan, ketika bakar, lain kata, lain kata, lain kata malwasan terkait dengan apa namanya, Jadi PAI misalnya, PAO misalnya, pendukungan yang lain itu harus diimpin, harus dikatakan sekolah-sekolah.